Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lian D Entertainment Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini Dan buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku Mohon dukungannya dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan update video inspirasi menu, dessert, dan minuman dari aku Terima kasih Nah hari ini kita akan mengolah mie kuning pipi Yang biasanya cuma di oseng-oseng aja Jadi makanan yang istimewa Ikutin terus ya Apa aja bahan dan resepnya Nah itu dia Sekilas untuk bumbu-bumbunya Langsung aja kita langsung prepare untuk bumbu-bumbunya Nah yang pertama kita akan Iris kecil Dua siung bawang putih Kemudian sisihkan Kita lanjut untuk Mengiris kita gunakan seperempat siung bawang bombay Disini walaupun fotonya tadi satu Disini aku hanya gunakan seperempatnya saja ya bun Iris kecil kemudian sisihkan Kemudian lanjut kita akan potong Dua buah cabai rawit merah Atau teman-teman bisa sesuaikan selera Kemudian disini aku punya seperempat sampai setengah buah wortel potong dadu kecil Awalnya potong keret api dulu baru kita akan potong dadu-dadu kecil Disini porsi sayurnya saya gunakan lebih banyak ya Jadi memang nanti banyak banget sayurnya Tapi kalau mau teman-teman menggunakan setengahnya dari saya juga gak apa-apa Nah setelah semuanya kita lakukan Dan persiapannya Jangan lupa Kita siapkan pannya Kemudian masukkan 1-2 sendok makan margarin Kita panaskan Nah setelah panas Kita tumis terlebih dahulu Bawang putih Dan bawang bombaynya Tunggu dia sampai benar-benar layu dan wangi Dan berubah warna menjadi kecoklatan Setelah berubah warna menjadi kecoklatan dan wangi Kemudian kita akan tumis sayur wortelnya Yang sudah kita iris kecil-kecil Potong dadu kecil ya Yang kita masukkan Kemudian kita tumis terlebih dahulu Sampai dia agak lunak Kemudian tambahkan juga dengan air 50 ml ya Nyebiarkan wortelnya sampai matang Kemudian kita tambahkan dengan 250 gram saus bolok mais Kemudian tambahkan juga dengan 50 gram saus tomat Kemudian aku tambahkan dengan cabai Setengah sendok teh garam 2 sendok teh gula Dan setengah sendok teh kalau itu jamur Nah Cabai yang tadi aku gunakan Teman-teman juga bisa gunakan dengan bubuk cabai Nah masak sampai mendidih Kemudian sisihkan Dan disini aku akan masak Mie-nya terlebih dahulu Jadi aku pisa pan-nya Masak mie-nya sampai sesuai dengan keinginan kita Kalau aku dia 3 per 4 matang Jadi gak jadi lembek ya Nah kalau teman-teman sukanya setengah matang Ya gak apa-apa Cuman kalau ini aku masak 3 per 4 matang Kemudian aku gabung ke dalam saus Tapi teman-teman juga bisa di rumah Jika mie-nya sudah matang Ditaruh di piring Kemudian Kemudian siramnya dengan saus di atasnya Tapi kalau disini aku aja campur langsung ya Kayak gitu Gak apa-apa Nah kemudian ini sudah matang Gak usah lama-lama Cukup tercampur rata aja Kemudian kita plating dan siapkan di dalam wadah piring Kita plating agar cantik Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan parutan keju cedar Biar lebih creamy Enak kayak gitu Nah ini dia hasil olahan istimewa dari mie kuning pipi Jangan lupa recook dan tag aku di instagram ya Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe Nyalakan tombol loncengnya Dan like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Dadah Sub indo by broth3rmax